Intro Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube Falah Official Oke teman-teman jumpa lagi Tentunya di kesempatan hari ini Edisi spesial di kesempatan Yang luar biasa, kali ini saya tidak sendirian Biasanya saya nge-vlog dan juga Memberikan informasi kalian tentang tips Dan juga pemandangan alam Di Indonesia, tapi di kesempatan kali ini Spesial ada Ngobrol santai teman-teman, bersama Mahasiswi dari UIN Jakarta Yang pertama saya kenalkan Yang pertama ada Anik Hai Kemudian ada Dina Hai Kita akan ngobrol santai saja Ngobrol tentang Makanan apa sih Di kesempatan siang hari ini Referensi buat kalian semua Makanan apa mungkin yang bisa kalian nikmati Dan referensi dari Kita semua Tentunya di Falah Official Ada versi dari Anik Dan juga ada versi dari Dina Oke kita langsung aja ke Dina Apa sih Din, menurut kamu itu Makanan referensi untuk Bukan khas, lebih tepatnya untuk Makanan menu siang hari Kalau menurut Dina sih Yang pertama kita harus lihat ya Dari cuacanya dulu nih Cuacanya itu lagi panas Atau hujan Nah, kalau misalnya lagi panas Enaknya tuh yang kayak berkuah-kuah gitu Bakso Ya bisa Kalau enggak Yang Apa aja sih Kalau misalnya panas sih sebenarnya Kayak bakso, mie ayam Juga enak banget Terus juga kalau misalnya Yang hujan-hujan Itu juga Berkuah Si rekomendasiin itu Yang berkuah Intinya referensi dari Dina itu Yang berkuah Karena mungkin Ada sesi Bukan sesi Lebih tepatnya Ada rasa pedes gitu ya Jadi mungkin yang lagi ngantuk Jadi tidak ngantuk Lebih ngebiar gitu ya Bahasanya Karena kan siang-siang itu kan Waktu yang Cukup Apa ya Ngantuk Cukup ngantuk Jadi kan referensinya Pakai masakan Atau menu yang Pedes Atau mungkin Ya versi kalian Mungkin yang suka pedes Atau tidak Ada masalah Yang terpenting Versinya kuah Yang membuat kita lebih Biar kayak gitu teman-teman Kemudian dari versinya Anik Seperti apa Anik? Kalau dari versi Anik Lebih ke mood dirinya Dulu Maunya apa Enaknya apa Gitu sih Enggak Enggak Kayak dari Dina kan Ayanya harus yang Identif dengan Berkuah-kuah gitu ya Nah ya Kalau dari Anik sendiri Menyesuaikan mood dirinya Terlebih dahulu Maunya apa Enaknya gimana Gitu Misal kalau siang-siang gini Cuacanya kayak panas gitu Kayaknya enak makan sayur asem Terus tempe pecak Ada yang tahu pecak teman-teman Iya dong Sama sambal Rasi Mantap Ada coletnya Yang sayuran-sayuran gitu Gini teman-teman Versinya Anik itu Yang penting mood Apapun masakan kalian Apapun menu kalian Kalau mood kita enak Apapun masakannya Itu lebih digunakan teman-teman Tapi itu setuju sih Setuju sama Dina Apalagi ketika Tadi Dina kan bilang Kalau hujan-hujan itu kan dingin Lebih enak makannya berkuah-kuah Gitu ya Naya Apalagi nanti diirisi sama Apa cabai gitu Dicampur cabai Dicampur cabai yang Di Dicampur cabai Potong-potong Itu 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 enak banget Seperti perasaan ini Kembali ke mood Teman-teman Biasanya orang kalau mood Itu biasanya moodnya Ada galo Kalau galo gimana Nik Kalau misalnya galo mungkin Makanan jadi galo gitu ya Rasanya Lebih pergi Rasanya Kalau dari Nik sendiri Lebih pergi langsung ke sebelah Oh gitu Biar kalau sebelah kan Jadi dengan pedes Jadi biar moodnya itu Yang galo itu hilang ya Pastinya Dina sih ya sama Tapi balik lagi sih Ke individu Masing-masing Kadang Kalau Dina tipe Kalau yang galo itu Lebih cari makanan yang Kayak manis-manis gitu Kalau enggak makan Enggak melulu Tentang makanan ya Ada minuman juga Intinya yang manis Yang bisa balikin Kayak moodnya Jadi Yang awalnya pahit Kalau Jadi manis gitu Jadi harus Apa namanya Cari-cari yang manis-manis Apa itu Baik makanan Maupun minuman Oke Bahas apalagi Silahkan Padahal ada yang mau Dibahas lagi Mungkin ada Tips-tips lagi Untuk teman-teman Tentang referensi Makanan siang hari ini Atau mungkin Apa din Silahkan din Kalau dari Aku sih Bukan tips ya Sebenarnya Ya itu tadi Kan Kita gak bisa Matok ya Kalau misal Siang Enaknya Apa Gitu kan Kalau hujan Enaknya apa Gitu Ya balik lagi Keselara orang kan Beda-beda Oke teman-teman Kemudian Di kesempatan hari ini Ini ada Closing statement Dari Dina Dan Suka Anik Kesimpulan teman-teman Kesimpulan dari Ngobrol santai kita Yang tadi Panjang lebar Panjang Yang penting Kita enjoy saja Tetap semangat Meskipun siang hari panas Tapi Membuat Apa semangat kita itu Mood booster Kalian semua Kita Kita Lu aja kali Ini Oke Kesimpulan di kesempatan hari ini Monggo Dari Dina Oke Untuk makanan khas yang Bukan khas yang lebih tepatnya Siang hari itu Enaknya gimana Menurutnya Dina Oke Kalau Dina Rekomendasi Makanan yang Enak untuk Dimakan siang hari itu Dina pribadi ya Dina pribadi itu Lebih yang ke Ada kuahnya sih Balik lagi Ada kuahnya Apapun cuacanya Karena Emang Lebih suka Yang berkuah-kuah Contohnya Kayak Soto Nah itu Apalagi yang pakai Kayak tauco Enak banget Itu enak banget Sumpah Enak banget Ini enak banget Seperti apa Yang warna hitam Itu 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 Kalian Kalian Pengen Tau Ketegal Itu Enak Terus Gimana Lagi Apalagi Kalau Dimakan Sama Kerupuk Kerupuk Kerupuknya Yang itu Kalian Niler Kalian Ngin Saya Kira Oke Kemudian Dari Anik Kalau Dari Anik Sendiri Anik Pribadi Lebih Ke Jangan 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 Gak Aku Tapi Sayur Asam Gitu Mas Sayur Asam Sayur Sop Terus Kesiang Terus Ada Coletan Sambalnya Gitu Gitu Aja Terus Ada Kayak Pecak Apa Pecak Ikan Pecak Ikan Sambal Pecak Tempe Bisa Apapun Pecak Sama Andik Makanya Itu Top Sambal 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 Ditemani Sambal Dina Waduh Waduh Poster Gak Ada Tandingannya Kalau Dina Jangan Nanti Kelewatan Manis 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 Nanti Oke Teman Teman Semua Oke Oke Jadi Tadi kan Anik Belum Sempat Ngomong Tadi Awalkan Kita Dibahas Kembali Ke Mood Tadi Belum Nyebut Mood Emang Benar Ditambai Emang Ada Mood Harus Ada Mood Di Makanan Itu Iya Benar Harus Ada Mood Kalau Kita Gak Ada Mood Dan Gak Ada Semangat Buat Makan Rasanya Hambar Walaupun Itu Emang Kata Teman Teman Ya Itu Kayaknya Enak Ini Rasanya Enak Udah Pas Top Markoto Tapi Kalau Misal Mood Kita Kurang Dan Emang Mungkin Mungkin Ada Yang Orang Galau Aduh Makanya Itu Selera Makan Itu Kurang Berarti Pengaruh Juga Kita Lagi Galau Mungkin Yang Namanya Gula Jadi Pahit Kalian Lagi Galau Tapi Kalau Kita Lagi Happy Penuh Dengan Asmara Yang Namanya Manis Manis Benar 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 Juga Sama Kalau Dini Itu Suasana Atau Mood Sama 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 Sih Sebenarnya Bedanya Gini Kalau Anik Mood Itu Lebih Ke Arah Kediri Sendiri Lebih Kedalam Dari Dalam Tapi Kalau Suasana Itu Lebih Dari Luaran Diri Kita Panas Atau Dingin Begitu Begitu Teman Teman Sudah Dicatet Spesial Dari Anik Dan Kalau Mas Alik Apa Makanan Kesukaannya Kalau Makanan Kesukaan Saya Semua Suka Asalkan Penuh Dengan Cinta Semua Tapi Kalau Tidak Ada Cinta Tidak Mungkin Rasanya Enak Berbeda Sama Kita Masih Sendiri Masih Sendiri Minta Tolong Follow Di IG Di bawah Kita Ini Udah Ada Jadi Semuanya Beres Kita Belum Beres Jangan 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 Dita Cinta Cinta Hanya Untuk Pasangan Cinta Itu Bisa Sama Orang Tua Sama Orang Tergat Kita Bisa Mempengaruhi Teman Teman Tapi Menurut Anik Itu Cinta Pasangan Cinta Kepada Kepada Allah Itu Juga Wajib Jadi Begitu Teman Teman Kesimpulan Di Kesempatan Hari Ini Referensi Makanan Dari Kita Ada Saya Dari Valoficial Kemudian Ada Anik Dan Juga Dina Dari Mahasiswi Uing Jakarta Terima kasih Buat Dina Dan Juga Anik Sudah Hadir Di Channel Youtube Valoficial Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Menjadi Referensi Makanan Dan Juga Jangan Lupa Teman Teman Yang Belum Subscribe Klik Like Comment Dan Share Jangan Lupa Follow IG Dan Anik Oke Teman Teman Semua Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Kita Jumpa Lagi Salam Falah Official Dadah